Usianya masih muda, 26 tahun, namun kabar keberaniannya tersebar melintasi gurun Afganistan. Ia menjadi salah satu pemimpin yang sangat berpengaruh dan disegani lawan maupun lawan. Tentara Rusia gemetar dibuatnya. Pemuda pemberani ini adalah Ahmad Shah. Nama Masoud disematkan belakangan setelah dia terjun berperang bersama pasukan mujahidin Afganistan. Jadilah dia dikenal sebagai Ahmad Shah Masoud. Pemuda ini tak mau tanah kelahirannya dikuasai pasukan komunis. Dia berjuang memimpin berbagai serangan mematikan. Berkat perjuangannya tak kenal lelah, dia pun dijuluki singa dari pansir. Keahliannya dalam menentukan strategi membuat Masoud diangkat sebagai panglima perang. Kemampuan ini pula yang membuat pasukannya sangat loyal dan menghormatinya. Dia pengatur strategi yang hebat, punyi mantan komandan Hezb-e-Islami. Islamuddin seperti dikutip dari Al-Jazeera. Lombang pertama tentara merah yang tiba pada 1979 lengkap dengan kendaraan militer lapis baja tak membuatnya gentar. Meski kalah dalam hal persenjataan, namun Masoud dan pasukannya beberapa kali memberikan kerugian yang amat besar bagi Soviet. Sejak awal perang, pasukan mujahidin di bawah pimpinan Masoud menyerang. Menghadang konvei pasukan Soviet serta menyebabkan Kabul mengalami kekurangan bahan bakar. Tindakannya dibalas dengan serangan balik tentara merah ke tanah kelahirannya. Masoud bukan sekedar gerilyawan Afganistan. Dia bisa bahasa Perancis dengan lancar dan dikenal sebagai pembaca kuisi serta bermain sepak bola bersama pasukannya. Dua kali dalam setahun, meski mengerahkan banyak personil maupun peralatan canggih, tak satupun serangan Soviet mampu menghancurkan pasukan Masoud. Puncak serangan berlangsung pada 1982, Soviet menerjunkan 30 ribu orang. Untuk menghadapinya, Masoud menarik mundur pasukannya ke sebuah lembah dan memperkuat pertahanan di sana. Ternyata taktik itu cukup ampuh. Tak satupun tentara Soviet yang menyadari akan disergap secara tiba-tiba. Tentara merah pun terjebak hingga akhirnya menyerah di tangan Masoud dan pasukannya.